Rike Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, membakar semangat warga kota Surabaya saat mendampingi Eri Armuji berkampanye di Petemon Sidomulyo. Dalam pidatonya, Rike menitipkan program ke paslo nomor urut satu ini, yaitu database kondisi warga miskin kota Surabaya. Rike Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, bersafari di kota Surabaya menemani Eri Armuji, paslo nomor urut satu saat menyapa warga, salah satunya di Petemon Sidomulyo, Surabaya. Kehadiran mantan pemeran oneng di Bajai Bajuri ini untuk membakar semangat warga kota Surabaya untuk memenangkan Eri Armuji di Pilwali, Surabaya 9 Desember nanti. Dalam pidatonya, Rike juga menitipkan program ke paslo nomor urut satu jika terpilih nanti. Surabaya harus menjadi kota percontohan dari pemerintah pusat, yakni database kondisi warga kota Surabaya. Agar program-program dari pemerintah pusat nantinya bisa tepat sasaran ke warga kecil yang berhak menerima. Semangat buat saya dan Rike tadi mengatakan bahwa ada program yang menjadi pelan percontohan di kota Indonesia, maka ketika disampaikan, saya sangat tertarik karena Surabaya memang program saya, visi saya adalah menuju ke sana. Sehingga nanti ketika itu disinergikan dengan pemerintah pusat, semakin debat, sehingga bisa menjadi contoh di kota-kota di Indonesia lainnya. Dan kepada seluruh warga Surabaya, jangan main-main, yang sudah baik itu diteruskan, jangan coba-coba, dan jangan termakan serangan fajar, itu nggak penting, jangan mempertaruhkan nasib Anda lima tahun. Saya dengan Mas Eri dan Cak Armuji, sudah ada beberapa program yang akan kita perjuangkan bersama. Surabaya tidak sendiri, nanti akan lebih baik, akan kami kawal perjuangan. Selain di Petemon Sidomulyo, Surabaya, Rikadiah Pitaloka juga akan menemani Eri Armuji berkampanye di beberapa wilayah Surabaya, seperti Tenggumung Baru dan Strenkali Jambangan, Surabaya. Cilmi Arbyanto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita sedang bersama calon wali kota dan wakil... Terima kasih.